Halo, jumpa lagi di channel Like The Sun Walaupun di dunia ini, populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki Kiranya jika bicara banyak atau tidaknya basis perempuan di dunia Mungkin sedikit akan menjadi jawabannya Memel, instrumen, baas cukup jarang dimainkan oleh para perempuan Namun jangan-jangan preme juga Basis-basis perempuan dalam daftar ini punya catatan yang tidak bisa dianggap preme Siapa saja langsung kita cek baru Sebelum kita mengulasnya lebih lanjut Baiknya anda like dan subscribe Agar tentunya channel ini semakin berkembang dan Makin bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya Oke, kita mulai Kalau kalian mendengarkan Sonic Youth Tentunya nama Tim Godon tidak akan kalian kesampingkan Selain terkenal sebagai salah satu basis pembentuk band Sonic Youth Tim Godon juga merupakan figur berpengaruh dalam meng-influence kaum hawa pada eranya Dengan lifestyle rock yang ia jalani Berikutnya ialah Carol Kai Iya, bukan hanya pioner dari basis wanita di dunia Tetapi ia juga memegang rekor sebagai basis session paling produktif dalam dunia terkaman Ia mengisi part bass dari lagu-lagunya The Beach Boy Neil Young, Ron Zappa, Ray Charles, dan masih banyak lagi Ia juga membuat sebuah buku tutorial bass dan juga membuat beberapa video untuk itu Ya, berikutnya ialah Esperanza Spalding Masih menjadi satu-satunya musisi jazz yang memenangkan Best New Artist dari Grammy pada tahun 2011 silam Cukup mengherankan karena ia terbilang lebih jarang dikenal ketimbang nominator lainnya Seperti Justin Bieber, Doug, Ramport, & Soans Hingga Florence & The Machine Selain basis, suaranya juga terbilang cukup merdu untuk mengisi bagian lagu untuk pokal Berikutnya ialah Esther Heim Tentunya jika kita bisa menebak dengan mudah Dia adalah anggota dari keluarga musik dengan grup bernama Heim Esther bisa dibilang basis ikonik karena gayanya selalu ekspresif saat memainkan bassnya Berikutnya ialah salah satu basis wanita yang perlu kita ketahui lainnya adalah Gail Andorsi Mungkin ia tak terlalu bersinar Tetapi Dorsi cukup produktif dengan beberapa proyek musiknya Baik sebagai soloist maupun season player Selain sebagai basis pengirim untuk David Mowi Ia juga membantu mengisi suara latar dari The Jigi Stardust Dan juga ia bermain bersama Lenny Kravitz Basis cewek ikonik lainnya adalah Jackie Fox Ia adalah basis dari band The Runaway Yang beranggotakan Johan Jett di dalamnya Namun saat ini ia lebih fokus pada pekerjaannya sebagai pengacara dan pembawa acara Berikutnya ada Melissa Obger Mauer Punya catatan panjang dalam dunia musik Memulai karir pada tahun 1993 Ia membentuk sebuah band bernama Tinker Yang tampil bersama The Masing Pubkins Tak lama kemudian Bandnya bubat dan ia direkrut masuk Ke dalam hall untuk menggantikan Kristen Puff yang meninggal Karena overdosis di usia yang ke-27 Ia kemudian keluar dari The Hall Dan bergabung bersama dari semasing pumpkin Setelah akhirnya meninggalkan semasing pumpkin Ia meliris album solonya Bicara basis cewek lainnya Ada sosok pas decantin Tentu tak bisa dikesampingkan Ia adalah basis dari band Fixies untuk saat ini Selain itu banyak proyek lain yang Menempatkan sebagai basis Seperti A Perfect Cycle maupun proyeknya Bersama Billy Corgan Selain juga basis Ia pemain biola yang cukup handal Dalam sesuai Quattro Dikenal luas sebagai basis wanita pertama Yang menjadi bintang rock mainstream Ia mengawali karir dengan band yang bernama Pleasure Seeker Yang kemudian berganti nama menjadi Cradle Banyak musisi wanita yang mendengarkan karya-karyanya Salah satunya adalah Tina Waimut Yang bergabung bersama Talking Head Yang sangat terinspirasi untuk belajar bass Karenanya Tina Waimut Tadi pernah kita bahas di atas Bisa dibilang salah satu tibir kunci dalam musik punk anywhere Dia bisa dibilang sebagai wanita pertama yang menjadi basis tersukses dalam era modern bersama bandnya Yaitu Talking Head Tak hanya menjadi pemicu wanita untuk memainkan instrument bass Tetapi dia juga mendorong pergerakan band rock Agar mempertimbangkan estetika dengan adanya perempuan dalam formasinya Berikutnya ada basis muda yaitu Aleandra Villareal yang lahir di Meksiko pada bulan Desember tahun 2004 Ia biasa dipanggil sebagai Ale The Warning Musisi Meksiko ini terkenal karena karanya bermain sebagai basis bernama The Warning Dengan hasrat untuk memain musik sejak dini Dia membentuk mematuk band bernama The Warning dengan dua sedaranya Pada usia 10 tahun Dia merekam lagu pertama mereka Dan mendapatkan pengakuan internasional Nah berikutnya yaitu Widi Ramawati Atau kerap dipanggil Widi P.O.B Merupakan Seorang musisi yang berasal dari Garut Dirinya salah satu personen dari grup band Voice of Baceprot atau P.O.B Widi Ramawati bergabung dengan grup band P.O.B sejak masih SMP Lebih tepatnya pada tahun 2014 Dimana grup band itu berdiri Widi memandang bass sebagai teman yang terpercaya untuk dia Widi juga Mengaku dirinya menyukai bass sejak usia remaja Widi mengatakan ia berujar bass sebagai saksi dari jatuh bangun kepercayaan dirinya waktu itu Bagiku bass adalah teman pertama yang terpercaya Aku menyukainya sejak pertama mengenalnya Mendengar bunyinya terlebih saat mulai bisa bermain dengannya dia Adalah saksi jatuh bangunnya kepercayaan diri Dia salah satu alasan yang membuat aku bisa menghargai diri dan hidupku Kata Widi Di masa sekarang wanita semakin berkembang Dan tentunya dari uraian-uraian di atas Eksistensi dan pengaruh mereka dalam dunia musik tidak bisa diremehkan Oke sampai sini ulasannya Silahkan anda berkomentar jika ada yang kurang dalam video ini Terima kasih Salam